Terduga teroris Santoso diduga memiliki kaitan dengan separatis Filipina. Dugaan ini muncul setelah ditangkapnya seorang kurir yang berusaha menyelundupkan senjata ke kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang bersembunyi di pedalaman Poso. Kepala Satgas Operasi Tinombala, Brigadir Jenderal Polisi Rudy Sufahriyadi mengatakan ada beberapa indikasi yang menguatkan dugaan ini termasuk soal penangkapan kurir yang membawa senjata dari Filipina sebelum masuk Poso. Beberapa senjata yang disita selama Operasi Tinombala ini memiliki spesifikasi yang sama dengan senjata di Filipina termasuk kalibernya dan peluru besar. Jenis senjata ini adalah M16. Iron, anggota Santoso yang ditangkap diduga juga memasuk senjata dari Filipina pada Oktober 2014. Iron ini membeli senjata atas suruhan Santoso dengan membawa uang 130 juta rupiah. Uang itu untuk membeli senjata dan amunisi termasuk roket dan granat. Selain itu kepolisian Filipina juga menangkap kurir berinisial AT atas informasi Densus 88. Dari Filipina senjatanya, ada yang baru ada yang lama tapi yang kita temukan masih yang lama. Yang belum kita temukan yang barunya. Nanti biar Densus menjelaskan. Karena ini kan ditangkapnya di luar Sulawesi Tengah. Jadi jangan saya yang mau mengungkap. Ya pasti terkait karena ada beberapa orang juga kan memang dilatih di sana. Ada kelompok yang dulu ada di sini, yang sudah kita tangkap, yang sekarang sudah kembali ke rumahnya, berlatihnya di Mindanao sana, di Filipina Selatan. Sampai jumpa. selamat menikmati